Halo sahabat YouTube selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya mau review sebuah pistol mainan jadul pistol KG9 atau ini sama juga teks 9 ya ini pistol mainan jadul produksi sekitar tahun 1980an sahabat YouTube menurut penjualnya juga ini diklaim sekitar tahun 1980an produksinya pistol mainannya ini merknya Strikeforce KG9 pelornya pelor pelor blaster lunak ini kita lihat dari bungkusnya juga sudah lama banget ya sahabat YouTube bisa lihat sendiri sahabat YouTube di sini belakangnya sudah pada menguning tandanya ini sudah lama banget ini sih tulisannya made in Hong Kong ini ada 12 peluru pelurunya peluru mungkin peluru karet ya terus ini tulisannya magasinnya untuk menampung empat pelor dan caranya ditarik kokang ke belakang oke ini pistol pistol gangster ya sahabat YouTube di film-film gangster tahun 1980an 90 ini populer banget tapi ini sebenarnya pistol aslinya sudah di ban sudah dilarang di Amerika jadi ini barang lengkap banget untuk pistolnya dan mainannya pun ini saya dapat di Tokopedia oke sahabat YouTube bisa lihat ya ini masih segel sahabat YouTube belum dibuka ya untuk tahu gimana langsung kita ini dia penampakan pistol mainan jadul kalau tidak penasaran saya juga penasaran sih sebenarnya oke ini yaudah langsung aja deh kita lihat ini gimana oke ini dia penampakan pistol mainan jadul tahun 80an tahun 80an oke eh kata penjualnya sih ini katanya skalanya satu banding satu sahabat YouTube tapi kalau saya lihat sih kayaknya enggak juga ya karena ini lebih kecil kalau yang kalau yang pack 9 yang produksi The Cobra itu kan nah itu memang kayaknya satu banding satu tapi kalau ini kayaknya enggak juga deh oke kita lihat aja ini penampakan pistolnya sahabat YouTube oh sahabat YouTube bisa denger ya ini eh pegasnya PRnya kedengeran banget oke oke terus pelornya iya ini iya sahabat YouTube ini karet lunak nih sahabat YouTube ya karet lunak bisa oke bisa oke iya ini tahun jaman dulu udah keren banget kayak gini dan dan ini kayak peluru 9mm aslinya pun pistol ini memang tipe SMG ya submachine gun sahabat YouTube jadi pakenya 9mm ini magasinnya nggak bisa dibuka ya oh magasinnya bolong oh oh ini ternyata magasinnya nggak berfungsi sama sekali sahabat YouTube ya ini cuma aksesoris saya pikir ini bisa dilepas dan dia bilang ini magasin bisa menampung empat eh empat empat pelor ya sahabat YouTube ternyata memang ini untuk menampung aja sahabat YouTube tuh gini jadi nggak bisa di magasinnya nggak bisa dibuka sahabat YouTube ya oke kok gini ya terus terang sahabat YouTube ya ini saya mungkin terkecoh juga saya pikir ini magasinnya memang bisa berfungsi eh bisa berfungsi benar ternyata hanya aksesoris aja tuh jadi begini sahabat YouTube nah kita lihat ya sahabat YouTube ini usia mainan ini sekitar 40 tahunan kita coba performanya gimana ya apa masih bagus pairnya apa nggak kalau dari kualitas eh plastik nih lumayan bagus sahabat YouTube ya solid juga ini plastiknya ya ya sahabatnya bisa lihat ya keren juga nih pistol gangster jaman dulu ini kayaknya sistem tarik juga oh oh gini sahabat YouTube di kokang dulu terus pelornya kayaknya dimasukin ke depan deh dimasukin dari depan sahabat YouTube kita coba ya masukinnya gini oke kita singkirin dulu lingkusnya kita coba tembak ini ini agak jauhan deh eh kenapa nggak keluar dia apa kurang maju ya ke depan coba agak keras juga nih sahabat YouTube kokangnya oke ya gitu doang oke coba lagi deh jadi dia sistemnya ya sistem kayak pistol manon blaster umumnya ya taruhnya di depan di depan moncongnya ini ini nggak ada petunjuk sama sekali untuk main mainkannya ini sahabat YouTube cuma dia bilang harus di kokang aja ke belakang seperti pistol mainan umumnya nah gini terus ditembak hehehe berhasil oh jadi gini caranya oke hehehe hehehe seru juga nih sahabat YouTube pistolnya unik dan legendaris jadi ini jangan terlalu jangan terlalu ke dalam ya masukin pelornya kokang terus tembak terus tembak hehehe 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 keren juga sahabat YouTube hehehe hehehe meskipun ini udah lama udah lama banget udah usia 40 tahunan ini mainan tapi masih oke dan kualitas plastik pun cukup baik menurut saya cukup bagus solid cuma ini harus hati-hati harus apa namanya emm jangan terlalu di paksakan ya ininya harus nah bunyi klik langsung tembak hehehe 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 mainan nostalgia tahun 80an pistol jaman dulu legendaris pistol gangster yang ada di film-film kayak gini ih mariknya keras juga ya tambah lagi oke 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 pair pairnya ini lumayan keras sahabat YouTube ya tuh iya harus bunyi dulu ya baru dia bisa ini terlalu ini ya bisa juga kontal juga di ke dalam ya ini pairnya masih ini pairnya masih bagus sahabat YouTube ya dia udah lama tapi masih kondisinya masih bagus banget masih nggak ada masalah hanya cuman bungkusnya aja yang menguning biasa lah itu kan kertas ataupun plastik pasti menguning ya udah selama itu tapi ini dalemannya masih bagus mantap sahabat YouTube ini coba tembak lagi ya hehehe 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 oke tembak lagi hehehe 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 asli ini keren juga sahabat YouTube biarpun jadul tapi mantul kalau untuk jaraknya berapa jauhnya berapa saya kurang tahu ya mungkin nanti mau dicoba juga di ruang terbuka ini keras banget ya saya takutnya patah ini keras keras tapi harus dipaksa sih coba lagi hehehe 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 menurut sahabat YouTube gimana ee pistol jadul ini kalau menurut saya sih oke banget untuk usia setua ini untuk pistol mainan masih bagus performanya biasa tarik kokang tarik kokang tapi harus dari depan nembaknya dan harus bunyi dulu nah ini baru bisa coba ini seandainya sistemnya bisa pakai magazine ya sahabat YouTube disini masuk wuh pasti keren banget ini aja udah keren pistol KG9 TX9 strike force pistol gangster pistol mafia di film film di Amerika juga ini udah gak ada udah di ban udah dilarang produksi gak produksi lagi di game oh iya di game Call of Duty saya pernah lihat ya TX9 ini dia kan dia pakai apa namanya popor tarik gagalnya ini ada popornya SMG Sub Machine Gun oke tembak lagi ini harus tarik pelornya dari sini sahabat YouTube ya hmm mana dia ini dia lagi ini ini ketagihan main ginian sahabat YouTube seru juga ya tembak lagi oke 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 merknya stripe force jenis pistolnya jenis pistolnya KG9 atau TX9 TX9 pistol Sub Machine Gun 9mm sayang sekali magazine nya aksesoris gak berfungsi sama sekali ini kelihatan seад�� pungg This yang harini tiktok dok ak ini untung tembak keren banget ya sahabat youtube tapi asli ini masih bagus dia airnya kayaknya kuat banget nih cuman saya takut ini patah aja apa namanya charging handle nya kokang nya asli keras banget sahabat youtube ya ya nanti saya mau tes juga di luar sahabat youtube ya sahabat youtube jadi ikutin aja video ini sampai habis ya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke sahabat youtube oke ya sahabat youtube terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya oke terima kasih terima kasih